Pemirsa Kabupaten Pidijaya merupakan salah satu daerah yang tertinggi angka stunting di Provinsi Aceh. Namun dalam upaya penurunan angka stunting sesuai dengan permintaan Presiden, pemerintah Pidijaya gelontorkan dana khusus sebanyak 2,4 miliar untuk menekan angka stunting di tahun 2024. Untuk melakukan penurunan angka stunting di Kabupaten Pidijaya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Setempat telah melakukan berbagai upaya. Namun hingga saat ini angka stunting di Kabupaten Pidijaya masih tinggi dan menempati urutan 3 tertinggi di Provinsi Aceh, di mana urutan pertama yaitu Kabupaten Subul Salam, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Pidijaya. Pemerintah Kabupaten terus melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, di mana hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI bahwa berada di 37,8 persen. Selain itu, hasil laporan barometer melalui elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat atau BBGBM, menunjukkan Kabupaten Pidijaya berada di 12 persen. Namun saat ini pemerintah Kabupaten Pidijaya baru saja usai melakukan kegiatan gerakan ukur ulang anak-anak stunting dan pendataan jamban keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah masalah stunting di Pidijaya, pemerintah Kabupaten Pidijaya terus melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, di mana hasil dari SSGI kita berada di 37,8 persen. Dan demikian kita juga punya barometer yang satu lagi yaitu melalui BBGBM, di mana menurut hasil BBGBM itu kita berada di 12 persen. Dan kemarin juga kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Aceh yang dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh, di mana untuk parameter kasus stunting itu kita menggunakan dua data yaitu SSGI dan BBGBM. Agar program tersebut berjalan lancar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mendapatkan kucuran anggaran untuk stunting mencapai 2,4 miliar terdiri dari beberapa SKPK. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa, Ainus melaporkan.